Perawatan yang paling penting Sabar mas kuncinik mas Sabar Berarti kalau dari pedetan itu memang kudu sabar Sabar mas Lama prosesnya Minimal 15 bulan Minimal Minimal 15 bulan Baru bisa kelihatan ya mas Itu baru kelihatan Ini loh sapi gitu Kalau masih 5 bulan 6 bulan Itu ya tetap masih pedetan Masih tetap pedet Masih masih lutre mas Lutre ya Rewele Perubuannya itu sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Kita kembali lagi ke channel kita Ari Anjuna Kali ini kita berada di daerah Sempu Ini masuk kecamatan Sempu ya mas ya Kecamatan Sempu ini guys Masih dari Banyuwangi juga Nanti kita akan Disini akan ada 2 konten Yang pertama tentang pedetan yang ada di Nah belakang saya ini Malbur semua untuk warnanya Ini warnanya langsung dari Pak Rianto Nanti kita tanya-tanya langsung Oke langsung aja Nah ini kandainya sederhana Hanya seperti ini ya Tapi kita bisa melihat Ini bakalan-bakalan Masih pedetan sih sebenarnya Masih tergulung masuk pedet Dan warnanya Ini yang kita tahu Disini semuanya Pelontang Malbur Kalau biasanya orang menyebutnya Bisa ya rawatannya seperti ini ya Rawatannya memang bagus Makanya tercukupi Kalau kita lihat tadi Kita sudah sedikit mengobrol Sama Pak Rianto Sebelum kita bikin konten ini Ini kalau tampak dari depan Kalau kita tampak dari belakang Nanti akan beda lagi Nah Itu yang pertama Yang ada di sebelah kanan ini Oh ya ini sudah di Airtek ini Ini sebelah kanan ini Nanti kita tanya Usianya berapa Sama yang tengah Sama yang sebelah kiri Yang sebelah kiri Yang paling kecil sendiri Kayak gini ya Warnanya bagus-bagus ya Dan perawatan kukunya Ini Pak Rianto yang bagus Memang Wajib Kalau penggemukan itu Untuk kelas ini ya Mungkin Ini bisa jadi Karena Pak Rianto ini Suka ikut kontes Kemarin kita ketemu di kontes Jember Dan ini Ada salah satu nanti Yang akan dipersiapkan Untuk dibawa ke Karawang Perawatan kukunya Semuanya bagus Bokongan ini Semok-semok Untuk mendapatkan Bokongan semok Seperti ini Ini yang pertama Pakan dan perawatan Sudah pasti itu guys Pakan selalu terjamin Saya yakin Ini Semuanya sudah dipakaikan Air tag di Telinga Tandanya itu Sudah divaksin Yang kedua Untuk vaksin ketiga Biasanya 6 bulan lagi Biasanya Kalau belum laku Nanti kan Kalau sudah terpasang Air tag Nanti biar divaksin Di daerah Yang menjadi tujuannya Sebagai identitas Berarti Sapi ini sudah tervaksin Sudah bebas Beserta nama pemiliknya Terus ke pemilik baru Gimana Ya tinggal Balik nama aja guys Silahkan hubungi petugas Setempat Petugas Inseminatornya Atau petugas yang lainnya Petugas Case 1 Bisa kok Dirubah Pas nama pemiliknya Yang tengah ini mungkin Kayaknya yang paling tua Tapi ini Kepala Ngeri Bocah semua loh ini Masih bocah Ini hanya karena Perawatannya memang yang bagus Bocah semua Kalau kita lihat Face face pajanya Berbeda dengan Sapi yang sudah dewasa Masih kanak-kanak Karena faktor perawatan Sangat mendukung Tebel-tebel Warnanya Bagus semua Entah ini nanti Dikeluarkan atau enggak Kita kurang tahu Nanti kita tanya ke Pak Riantonya Langsung aja Sebagai pemiliknya Disini ada Tiga ekor Yang sebelah sana Ada empat ekor Cuma nanti akan Berbeda konten Karena disana Yang udah agak Besar-besar Usia yang paling kanan Atau sebelah timur Masuk 10 bulan Masuk 10 bulan Ya bener kan Masih unyu-unyu Jadi kita bisa lihat Tadi yang sebelah kanan Kita tampilkan di video ini Untuk yang tengah Pak Rianto Yang tengah masuk 14 bulan Yang tengah Masuk 14 bulan 14 bulan ya Asal usulnya Sapinya dari mana aja Pak Rianto Dari sini saja Dari lokalan sini ya Pak ya Lokalan Banyuwangi lah Pokoknya Untuk yang sebelah Kiri sendiri Atau sebelah Barat Masuk 9 bulan Masuk 9 bulan Ini selisih 1 bulan Sama yang kanan sendiri ya Dari lokalan sini juga Lokalan sini ya Oh mas Yang itu dari Kumendung Dari Kumendung Kumendung Muncar Kumendung masuk Muncar Serono Serono ya Perawatan nih Pak Rianto Kok sapinya bisa sampai Seperti itu Apa saja sih Rahasianya Biasa mas Comporan ya Cuma Ampas sama Katul Ampas sama Katul Katul Sama Polar Untuk harianya itu Tiap hari seperti itu mas Takarannya Takarannya kalau pedet Perhari itu 2 kilo Pagi 1 kilo Polarnya Sore 1 kilo Itu kalau pedet Kalau pedet Nah pedetan 3 ekor Tadi berarti pola perawatannya sama ya Sama Dan saya tadi Juga mengvideo Kenapa kakinya kok Bagus-bagus Teracanya Adakah perawatan khusus Dari Mas Rianto Kalau Teraca itu Kalau Buat saya Itu paling utama Paling utama Paling utama Kalau masalah Penggemukan itu Nomor 3 Terutama teraca Soalnya kan Tumpuan Oh Tumpuan Fondasinya Kalau Fondasinya Koko Ketika Belakangnya Mas Bisa Menopang Berat badan Yang kedua Apa mas Rianto Yang kedua Terus Comboran itu mas Comboran Makanannya Sudah disebutkan tadi Ampas Sama ya Sedikit polar Konsentrat Maka enggak Kadang-kadang Atau mungkin hanya Untuk persiapan apa Menuju kontes Atau apa Biasanya konsentrat Itu kalau menjelang Kontes mas Menjelang kontes ya 4 bulan sebelum kontes Itu mulai pakai sentrat Biasanya Biasanya 4 bulan menjelang Sebelum kontes ya Dikasih konsentrat Biar sujud enggak Ya biar padat itu Berarti dagingnya Mas ya Biar Kalau kontes kan Kejar Bobot Kejar Bobot ya Bobot Bersaing Sudah berapa lama Pak Rianto Menggeluti Penggemukan Ini kan Penggemukan Kelasnya bukan Penggemukan Yang Maksudnya yang Nanti dijual ke daging Atau ke apa Ini penggemukan Dibuat menuju ke kontes Sudah berapa lama Sudah ada 5 tahun Sekitar Kurang lebih 9 tahun 9 tahun Ya berarti sudah lama Berarti pas turun Harga sapi itu Di 2011 2012 Ya kalau enggak salah Sudah 9 tahun Sudah berapa Piala Wah piala Nek Kemarin Nek Jember Di kontes Jember Kemarin Dapat Di nomor berapa Di Jember Saya turun Dua kelas Dua kelas Pedet Sama P2 Yang dapat Yang dapat P2 P2 Masuk 10 besar Masuk 10 besar Alhamdulillah Alhamdulillah Kena ke Ijol yang kau kirim Ijol yang kau sangkut Buat kau Mas Penyemangat Mas Buat penyemangat Jadi bukan Soal Nanti dapat Hadiahnya berarti Pak ya Soal apa ini Pak Kalau kontes itu kan Ya kadang kita Hanya mengejar Apa ya Bukan mengejar materinya Tapi mengejar Kepuasan Mungkin ada kepuasan Tersendiri Kalau dapat juara Kepuasan Kepuasan Anu Kepuasan itu Puas Pernah ikut kontes Ngerawat lagi Tambah semangat Apalagi kalau dapat nomor Kalau di Banyuwangi sendiri Sudah Ikut berapa kali kontes Kalau Banyuwangi Dua kali Dua kali Kelas Anu Calon Kerman Calon Kerman Masuk P0 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 2015 Terus 2020 Berapa ya Online nih Mas Oh Oh 2002 2021 Kemarin Kemarin Masuk nomor 2 Kelas Kelas Calon Kerman Calon Kerman ya P0 P0 ya Jadi di Banyuwangi Itu berbeda guys Kontesnya berbeda ya Mas Berbeda dengan Karena disini Dinas itu yang bertarung Bukan hanya Soal Gengsi dari peternaknya aja Yang ditarungkan Sapi Bukannya sapinya Tapi petugas daerah Wilayahnya juga Ikut-ikutan kan Mas ya Iya Iya kan Jadi pemilihan itu Tergantung Dari petugas wilayah Setempat Nanti akan dibawa Ditarungkan Dengan kontesan Yang petugas wilayah Lain Jadi ada kebanggaan Tersendiri Bukan hanya Kebanggaan dari peternak Tapi juga petugasnya Kalau dapat juara Ya Istimewa Ngangkat Nama dari Wilayahnya Kecamatan Sempu Bisa jadi Kecamatan Tegaltrimo Kan juga ada Cuman Kecamatan Tegaltrimo Hanya pedet Di sana rata-rata Tidak ada yang Penggemukan kok Kalau P1 P2 P3 Ekstrim Itu biasanya Daerah Sempu Sini Genteng Dan Wilayah utara Kecamatan Tegaltrimo Kalau pedet Aku kalah Kalah ya Masa nomor 3 Nomor 3 kemarin Kalau pedet Kemarin itu Yang wilayah Kita untuk Jantan dan Betina Ya hanya menang Di 2 ekor Itu aja Pedet jantan Dan pedet betina Sama-sama Juara 1 Kemarin Ini mau Bicara soal Nantinya Tiga ekor Pedet itu Ada yang Dijual Atau memang Untuk buat koleksi Dulu dibesarkan Biar netizen Gak tanya-tanya Itu dijual Atau enggak Itu dijual Jadi gak Gak bertanya-tanya Mas Rian Ini gue dijual Kok enggak Nah ini kita Langsung tanya Ke pemiliknya Ini Kira-kira Mas Rian Ini rencana Ada dijual Atau memang Dibuat koleksi Dulu Kalau sementara Ini masih Dibuat koleksi Mas Koleksi dulu Tapi rata-rata Gini guys Pertama-tama Dibuat koleksi Cuma nanti Kalau dikunjungi Ada yang Minat Biasanya Kalau ditawar Boleh dibawa pulang Udah kirim Kemana aja Mas Rian Maksudnya Dari kandang sini Sudah menyebar Di kandang Ini Masuk kecamatan Sempu Banyuwang Ini Sudah Pedetanya Disebar kemana aja Bakal-bakalannya Ini Kemarin Temanggung Temanggung Terus Kandang pedalaman Kandang pedalaman Mas Rizky Amin Terus Mas Rudi Malang Kaji Rudi Oh Pak Haji Rudi Mas Haji Rudi Malang Ada lagi Daerah lain Jember Kalau Jember Deket ya Mas Kalau Jember Deket Bontowoso Udah 5 kota Guys Ini tadi Udah 5 kota Di kandang ini Udah dikirim 5 kota Mojokerto Mojokerto Besar Mas Oh Yang besar Yang Ibra Tapi kan Dulu pernah disini Juga kan Ibra Ibra guys Yang 1 ton up lebih Yang gede dulu Yang di kandang Pacet Mojokerto Di kandangnya Pak Irman Dulu ya Pak Irman 6 6 kota Sudah Dikirim Ada lagi Mungkin Lupa guys 9 tahun Ya cuman kota-kotanya Jawa Tengah Di Mas Rizky Amin Sama yang terakhir Temanggung Temanggung Ya Gak tau Mana itu Jakarta Belum Belum Tanggerang Mungkin Ya semoga nanti Menyusul Untuk kota-kota Yang lainnya Atau bisa jadi Yang 3 ekor Nanti bisa Menyusul Di pecah Ke wilayah Yang mana aja Nunggu jodoh Nunggu jodoh Biasanya kalau kontes Itu berbeda Dengan mal daging Jadi Kontes apa ya Kandang disini itu Ada mal sukanya Kayaknya kan Gak bisa Hanya ditimbang Oh ini Taktuku Saya ketewu Saya ketewu per kilo Timbang sampai Gelam terima Gak terima Gak nutut Gak pakan Pakanya Pakanya hobi Malnya mal suka Kalau Sampayan tawar 50 ribu per kilo Timbang hidup Yowah Ngamuk-ngamuk Gak bisa disamakan Dengan mal daging Yang Timbang bubut Itu kan Kadang-kadang Ada yang 45 Tergantung sapinya juga Ada yang kalau gemuk Ya 50 50 lebih Cuman Itu yang mal daging Gak memandang sapi Harus sapinya Harus sapi Seperti ini Kalau ini kan Mandang sapi Ada yang dipandang Warna Kualitas Perawatan Dan Serta pemilihan Yang pasti Belinya Pedetannya Harganya juga Lumayan Lumayan Rata-rata Itu kalau Pedetan Ya pasti Kalau Orang milih Itu ya pasti Harganya Lumayan Soalnya Ya dilihat Kualitasnya juga Kedepannya bagaimana Penting berarti Kalau untuk Pemilihan Tadi kita belum Berbicara tentang Pemilihan Pedetan Kriterianya Pak Rianto Kriterianya Seperti apa Kalau saya Itu Anwas Biasanya Semental 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 Warna Maron Maron Kaki Kaki Oke lah Mas Oke Wawah Kena dirubah Oke lah Apalagi Mas Kulitan Mungkin Kulit Kepala Ya kalau Keseluruhan 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 Mas Yang sempurna Yang sempurna Yang sempurna Mungkin Yang sempurna Yang lainnya Jadi Terus diolah Sabar Mas Sabar Sabar Berarti Kalau dari Pedetan Itu Memang Kudu Sabar Sabar Mas Lama Lama Prosesnya Minimal 15 bulan Minimal 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 15 bulan Baru Bisa Kelihatan Mas Itu Baru Kelihatan Ini Loh Sapi Gitu Kalau Mas 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 Sembarang Larang Ini Mas Mumet Oke Mungkin Cukup Sekian Ini Kita Sambung Ke Konten Kandang Pak Rianto Yang Satunya See you Next Video Assalamualaikum Wr.